Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga sudah nampak ya. Ya, jadi yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini pada para Bapak-Ibu sekalian adalah pentingnya tadi mengelanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Erna, bagaimana pentingnya mempersiapkan kehamilan yang sehat bagi calon pengantin dan pasangan usia subur. Jadi yang harus sehat sebelum hamil itu dipersiapkannya bukan kalau baru mau menikah saja, tapi juga untuk seluruh pasangan usia subur, setiap kali ingin hamil maka harus mempersiapkan kehamilan yang sehat. Hal ini adalah dalam rangka menyiapkan keluarga sehat dan generasi yang berkualitas. Ini adalah outline dari apa yang saya akan sampaikan, nanti akan ada tiga hal penting yaitu apa kegiatan pelayanan sebelum masa hamil, bagaimana screening prakonsepsi, dan tata laksana prakonsepsi. Jadi istilah yang kita pakai secara medis, persiapan sebelum hamil itu adalah melakukan persiapan sebelum terjadi konsepsi. Konsepsi itu adalah terjadinya pertemuan antara sel telur dan sel sperma dan yang dilanjutkan dengan penempelan untuk menjadi suatu kehamilan. Jadi semua itu harus disiapkan sebelumnya. Nah ini saya akan sampaikan terlebih dahulu, tadi sudah disampaikan bahwa angka kematian ibu kita itu masih tinggi, tapi bisa kita tilih ini dari data tahun 2015 yang lalu, bahwa angka kematian yang tinggi ini penyebabnya salah satunya adalah yang paling besar perdarahan, 31 persen. Kemudian darah tinggi atau hipertensi atau preeklamsi kalau pada kehamilan, ini juga hampir sepertiga, 26 persen. Dan sisanya yang lain-lain ini adalah penyakit-penyakit yang menyertai ibu, sehingga pada saat dia hamil penyakit ini lebih berat, atau penyakit ini kemudian memperburuk kehamilannya, sehingga bisa terjadi kematian baik pada ibu maupun pada janinnya. Ada gangguan metabolik, yang kita ketahui adalah seperti DM, lipid, infeksi juga masih ada, gangguan sisim perdarahan, kemudian yang lain-lain ini ada penyakit liver, ada penyakit kanser, dan sebagainya. Karena itulah sangat-sangat penting kita untuk mengetahui bagaimana kondisi kesehatan seorang ibu sebelum dia memutuskan untuk hamil. Nah ini adalah strategi yang sudah lama sekali dikemukakan dari WHO, dari dunia, bahwa untuk menyelamatkan ibu, yaitu safe motherhood, menyelamatkan ibu, maka pilar pertamanya itu adalah merencanakan keluarga. Jadi keluarga berencana itu bukan hanya menggunakan kontrasepsi, tapi termasuk perencanaan prakonsepsi, termasuk juga perencanaan untuk menikah. Jadi merencanakan keluarga itu adalah kapan usia yang paling tepat untuk menikah, kapan lagi untuk usia yang paling tepat untuk memiliki anak. Itu dua hal yang terpisah. Mungkin boleh untuk menikah, kalau sudah siap, tapi tolong rencanakan betul apakah sudah siap untuk hamil atau memiliki anak. Memiliki anak adalah konsep keluarga. Apakah suami sudah punya pekerjaan. Dan kita katakan untuk keluarga yang sehat itu, sehatnya adalah secara fisik, secara mental, juga secara sosial ekonomi. Jadi keluarga yang sehat adalah keluarga yang dia tahu bahwa dia nanti mampu untuk melindungi keluarganya dengan baik. Perlindungannya termasuk pada perlindungan ekonomi. Apakah suami sudah bekerja, apakah istri sudah bekerja, apakah cukup mempunyai tabungan. Sehingga bila terjadi kehamilan, maka istri bisa dipelihara dengan baik, sehingga bisa hamil dengan sehat, tidak harus bekerja berat, dan sebagainya. Nah ini kita lihat bahwa pelayanan dasar bagi ibu dan fasian kesprimer adalah basis dari untuk upaya menyelamatkan ibu. Termasuk apa yang kita lakukan pada hari ini. Nah inilah asuhan prakonsepsi. Apa asuhan prakonsepsi? Yaitu mempersiapkan aspek biomedik, jadi aspek biologis, aspek medis bagi seorang ibu dan pasangannya. Aspek perilakunya, dan apa yang disebut perilaku? Apakah suami dan istri atau pasangan ini sudah siap untuk berperilaku sebagai seorang ayah atau seorang ibu? Nah kalau masih ribu terus dalam keluarga, mungkin perlu ditunda untuk memiliki anak. Sehingga anak tidak menjadi korban dari keluarga yang tidak harmonis. Dan kemudian intervensi kesehatan sosial untuk perempuan dan pasangannya, ini dilakukan sebelum terjadinya konsepsi. Bertujuan untuk meningkatkan kondisi kesehatan mereka, kalau mereka ada salah satu yang masih belum sehat, masih memiliki penyakit menular, misalnya seperti tuberculosis, malaria, ini disehatkan dulu untuk pasangan. Karena begitu mereka jadi pasangan, yang satu bisa menularkan yang lain, seperti misalnya penyakit tuberculosis. Betul kalau malaria tidak, tapi tuberculosis bisa. Serta mengurangi perilaku individu dan faktor lingkungan yang dapat berkontribusi terhadap buruknya kesehatan ibu dan anak. Belum memiliki rumah yang sehat, masih tinggal di suatu kondisi yang tidak memadai, misalnya pekerja atau buruh yang terpaksa tinggal di rumah yang tidak tetap dan lingkungannya buruk. Barangkali mereka boleh menikah, tetapi mereka harus memikirkan apakah mereka sudah siap untuk memiliki anak. Nah, konsep-konsep ini harusnya dilakukan, diedukasikan oleh para petugas kesehatan dan juga pada seluruh petugas pemerintah. Karena tanggung jawab untuk asuhan prakonsepsi bukan hanya pada petugas kesehatan, tapi juga pada komponen pemerintah yang lain. Dari Departemen Dalam Negeri, dari Pak Camat, Pak Lurah, Bu RTR, WPKK, Dharma Wanita, kalau itu di lingkungan kerja, dan sebagainya. Apa tujuan asuhan prakonsepsi? Yaitu meningkatkan kesehatan calon ibu dalam upaya menurunkan kematian atau mortalitas dan kesakitan ibu serta bayi baru lahir. Nah, tadi kita katakan, barangkali ibunya kemudian bertahan hidup, tapi bayinya sudah tanggung terpapar pada saat dia berada dalam kandungan. Dia tidak tumbuh dengan baik, dan ini kemudian berpotensi menjadi stunting. Tadi sudah dikatakan bahwa stunting itu bukan hanya pendek, bukan hanya ukuran anaknya yang tidak memenuhi standar, tetapi ini bisa berdampak pada ukuran otaknya juga yang tidak memenuhi standar. Sehingga kalau anak ini akan sulit untuk sekolah, atau kalau dia sekolah, ya pas-pasan dia sulit bersaing untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, dan kemudian bisa bermasalah. Karena kemudian kalau dia tidak mendapatkan pekerjaan yang baik, mungkin yang dia lakukan adalah berusaha mencari jalan pintas. Terlibat dalam kondisi pejual beli narkoba, misalnya jual beli minuman keras, jadi pemalak, jadi pemulung, dan sebagainya. Jadi betul-betul target kita ini sangat mulia, yaitu mengupayakan seorang ibu itu sehat, supaya bisa melahirkan anak yang sehat, dan anak sehat ini kelak bisa menjadi generasi emas yang betul-betul bermanfaat. Apa sasarannya dari prakonsi? Betul, sasaran utamanya adalah perempuan, walaupun pasangannya, yaitu bapaknya, juga menjadi sasaran kita. Tidak semua pasangan yang sudah menikah, yaitu pasangan usia subur kita katakan, tapi juga dimulai dari remaja, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Erna. Dan pasangan yang memiliki rencana, atau bahkan belum memiliki rencana untuk hamil, mereka juga menjadi sasaran untuk edukasi prakonsepsi. Nah, kita lihat permasalahan ibu dan bayi saat ini di Indonesia. Angka pernikahan dan melahirkan di usia remaja masih tinggi. Kita tahu ada hampir 5%, 4,8% dari risiko sedasi yang lalu. Seorang perempuan itu sudah hamil, atau memiliki anak yang pertama, pada usia di bawah 15 tahun. Kemudian angka komplikasi kehamilan persalinan dan pasca persalinan masih tinggi. Masih tinggi juga transmisi infeksi penyakit menular pada si bayi, sehingga banyak bayi masih yang lahir dengan infeksi pada mata, dan kemudian kebutaan karena infeksi menular seksual, seperti gonore dan sebagainya. Cacat pada bayi yang dilahirkan yang disebabkan oleh infeksi pada kandungan, atau pada kondisi ibu yang tidak bisa memelihara kehamilannya dengan baik. Masih tinggi perempuan dengan penyakit menular dan tidak menular, dan masih tinggi ibu dengan gizi buruk dan anemia, defisiensi besi. Jadi ini permasalahan soal kesehatan. Bayangkan kalau ibunya tidak sehat, mana mungkin dia bisa melahirkan bayi yang optimal kesehatannya. Karena itulah juga POGI bersama-sama KEMPES, kami sudah membuat suatu panduan nasional, Pelayanan Kedokteran Prakonsepsi, atau PNPK Prakonsepsi. Kita melihat salah satu faktor yang juga cukup besar, bermasalah menjadi masalah kesehatan, tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna, bahwa hampir 50% ibu hamil itu menderita anemia. Mungkin sekitar 30% dari pasangan usia sebur, atau wanita usia sebur juga sudah menderita anemia. Begitu juga remaja. Apa yang disebut anemia? Bahwa tubuh tidak memiliki sel darah yang cukup, dan ternyata semakin mudah terjadinya kehamilan, terjadi peningkatan angka kejadian anemia. Karena makin mudah, umumnya pada usia kurang 15 tahun, sudah banyak anak-anak yang menderita anemia. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan perdarahan pasca salin, yang dapat menyebabkan kematian ibu, menyebabkan hambatan pertumbuhan janin, atau bayi berat badan lahir rendah, menyebabkan keguguran, bahkan kematian janin dan ibu, dan kelahiran rematur. Jadi inilah anemia yang kita dapatkan datanya, terakhir pada ibu hamil hampir 50%. 48,9%. Penyebabnya sangat mungkin karena masalah gisi, tapi juga dimungkinkan karena ibu menderita penyakit-penyakit yang kronis seperti tuberkulosis maupun malaria. Nah, dengan anemia, maka akan tinggi juga angka kejadian stunting. Balita stunting kita tinggi, menurut Rizkes Dasari kita sudah lihat, 30%. Prevalensi balita pendek dan sangat pendek di Indonesia, yang bisa diukur secara fisik adalah pendek dan tinggi badan dari balita tersebut. Tapi ini merepresentasikan pertumbuhan otaknya juga yang tidak optimal. Jadi bayangkan kalau anak ini tumbuh tinggi, kita lihat tumbuh tinggi dan tinggi badannya optimal, kita yakin bahwa anak ini pertumbuhan otaknya optimal. Ada yang mengatakan, anak saya pendek dok, tapi dia lulus SMP. Kita bisa kita katakan bahwa anak ini bisa lulus SMP, tapi nanti pada saat dia harus bersaing untuk masuk perguruan tinggi, untuk bekerja, sebetulnya dia bisa lebih baik kalau tinggi badannya tampak lebih tinggi. Nah, ini suatu hal yang tentunya secara tidak langsung harus bisa kita edukasikan pada pasangan-pasangan yang berencana untuk memiliki anak. Kenapa? Jangan hamil dulu kalau ibunya masih anemia. Karena ini akan membuat cadangan besi pada bayinya menjadi sedikit, dan gangguan perkembangan baik motorik maupun mental si bayi yang akibatnya bisa menimbulkan gangguan kemampuan belajar pada anak. Jadi kalau ada anak yang kemampuan belajarnya rendah, itu bukan hanya karena sekolahnya yang tidak baik, tetapi bisa juga memang karena anak itu optimalisasi pertumbuhan otaknya tidak terjadi. Nah, apa kondisi malnutrisi yang perlu dibawa di waspadai? Terlalu kurus, terlalu gemuk, sama-sama tidak baik. Ini harus ditata laksana di FKTP. Kalau itu anak atau seorang perempuan sangat kurus atau sangat gemuk, maka rujuk dia ke fasilitas lanjutan sebelum dia berencana untuk hamil. Nah, ini adalah datanya. Kita bisa lihat yang di sebelah ini adalah data indeks masa tubuh yang bisa menunjukkan dengan tinggi berat badan berapa, bahwa dia termasuk IMT-nya tidak sesuai. Sangat kurus itu kalau IMT-nya kurang dari 17. Menjadi gemuk, sudah dianggap gemuk kalau IMT-nya di atas 25. Bahkan di atas 27, ini namanya obesitas. Obesitas ini berisiko untuk kalau dia hamil, dia menderita preeklamsi. Selain itu, kita bisa lihat dari data penelitian, perempuan dengan obesitas juga meningkatkan risiko kelainan kongenital pada janinnya, selain preeklamsi. Dan konsentrasi insulin janin yang lebih tinggi, sehingga anaknya nanti, si janin yang dia kandung, nanti pada saat dia besar, dia akan lebih berisiko untuk mengalami penyakit yang disebut diabetes mellitus, atau juga obesitas pada anaknya. Baik-baiknya, kalau seorang calon ibu itu obes, maupun seorang calon ibu itu obesitas. Nah, penyakit-penyakit menulai, HIV, toxoplasma, dan sebagainya, walaupun angkanya tidak terlalu, karena sebetulnya toxoplasma bisa dicegah dengan konsep memberikan makanan pada ibu hamil, makanan-makanan yang matang. Jadi, sangat teliti menjaga makanan. Begitu juga IMS yang khusus. Komplikasi yang dapat terlalu, istri kelainan kongenital, ketuban pecah dini, bayi berat badan lahir rendah, kemudian kematian janin, dan termasuk infeksi sertifian janin. Penyakit tidak menular yang berbahaya, diabetes, hipsi, preeklamsi, kanker, otoimun, asma, juga alergi. Nanti kita lihat kenapa ini bisa berbahaya. Nah, apa yang bisa kita lakukan, tenaga kesehatan, untuk energikan kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan ANC secara bersama-sama. Tidak bisa ANC itu hanya dilakukan oleh dokter, hanya oleh bidan, atau hanya oleh perawat, tapi dalam satu grup, ini yang kita sebut penguatan pelayanan ANC, dokter melakukan screening, melakukan penyakit, bidan melakukan hamil, melakukan edukasi, dan memberikan konseling, termasuk konsultasi gizi, konseling KB, bahaya merokok, menurutkan adiksi, dan juga alkohol. fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut, FKRTL maksudnya salah ketik ini, klinik utama atau yang setara, tapi yang mempunyai tenaga-tenaga ahli, termasuk ahli gizi, termasuk spesialis gizi klinik, termasuk spesialis-spesialis penyakit, penyakit alam, misalnya, penyakit neurologi, dan juga memiliki SDM, termasuk SPOG, atau seperti juga spesialis lain, dokter bidang perawat yang juga diberikan pelatihan untuk memberikan konseling pada kasus-kasus yang dengan kelainan. Nah, jadi tidak mudah memang menatalaksana pasien obese, dia tidak menggunakan makanan yang bisa membuat ibu gemuk, tapi harus dibantu. Makanannya seperti apa, ditimbang, dan sebagainya. Nah, jadi ruang lingkup asuman perakotansi cukup luas, mulai dari mengelurisi Mas Gizi, melihat status genetik mungkin di Indonesia ini belum, penyakit-penyakit tidak menular kita lihat, termasuk larangan sungat pada perempuan, hamil yang terlalu dini juga kita tidak inginkan, terlalu muda, jaraknya terlalu dekat, sehingga menjadi terlalu sering, hamil yang tidak direncanakan, ibunya sebetulnya belum ingin hamil, tapi kebobolan hamil lagi, jadi pelayanan KB kita juga harus sangat baik. Buat semua ibu, sehat, luar. Prakonsepsi juga termasuk mengelola, bagi mereka tentunya ada pasangan harus dikelola, jangan sampai terlalu sering hamil, ada pasangan yang harus dibantu, supaya mereka bisa hamil. Pengelolaan pasangan dengan HIV, pengelolaan kesehatan mental, ini juga menggung, tapi ini menjadi masalah, termasuk diantaranya adalah kekelasarga. Jadi tidak mudah memang mengelola satu rumah tangga, tidak hanya sehat secara fisik, tapi harus sehat secara mental, dan pada hubungan keluarganya. Butuh juga pelayanan kesehatan masyarakat, butuh juga tata laksana, bila ada yang menderita penyalahgunaan obat psikotropika, dan ini yang tampaknya kecil, tapi bermasalah, yaitu kebiasaan merokok di dalam keluarga. Terus kita lakukan untuk screening prakonsepsi, melakukan anamnesis. adakah dia bekerja di pembengengan racun, riwayat keluarga atau riwayat kehamilan, riwayat obatan, ini tidak mudah menanyakannya pada pasangan, salah satu maupun kedua pasangan. Dengan demikian, harus kita latih perawat, bidan, atau tenaga kesehatan lain, untuk punya waktu lebih banyak, sehingga bisa berkomunikasi dengan ibu perahamil itu, dilakukannya hanya pemeriksaan visa, lebih penting lagi melakukan anamnesis. Kemudian mengidentifikasi apakah ada masalah psikiatri. Seorang dokter dapat melihat ini, apakah ibu dapat dilakukan screening untuk gejala depresi, karena kalau ini terjadi, sesudah dia hamil, ini akan membahayakan bayinya. Adakah faktor psikososial lain? Screening, adakah kekerasan antarpaian, kemudian papa Nah, jadi butuh waktu cukup lah untuk melakukan tenaga di puskesmas harus siap untuk ini. Juga pemeriksaan fisik, dari pemeriksaan vital, status gizi, darah rutin, kemudian pemeriksaan PMS, pemeriksaan urin, fesis, dan sebagainya. Pemeriksaan-pemeriksaan tadi adalah pemeriksaan yang sederhana, tidak perlu pemeriksaan canggih. Seperti misalnya, kita melakukan screening untuk TORS. Tidak juga perlu harus melakukan screening untuk IGC dan IGN-nya, karena itu mahal sekali. Tapi standar adalah triple eliminasi, itu ada di, apa namanya, di puskesmas, atau Lennon Primer. kita berikan dalam bentuk, kita berikan dalam bentuk screening menanyakan kebiasaan. Nah, ini juga tidak mudah. Harus hati-hati menanyakan hubungan istri, apakah ada risiko untuk kejadiannya PMS. Screening tidak berarti pemeriksaan lab, tapi termasuk menanyakan bagaimana hubungan suami-istri, dan rewired penyakit pada suami maupun istri. Rewired imunisasi juga sebaiknya ditanyakan, apakah sudah mendapatkan imunisasi hepatitis B. Influensa belum menjadi program, tapi MMR sudah, TDP juga sudah. Imunisasi ini sebaiknya diberikan sebelum hamil, bahkan pada masa remaja. Nah, konsultasi kesehatan juga harus dilakukan tidak hanya pada ibu-ibu yang sudah siap menikah, tapi pada seluruh remaja, bahkan di sekolah. Nah, ini yang kita harus komunikasikan dengan pihak dinas kesehatan setempat, kerjasama antara dinas kesehatan dan dinas pendidikan merupakan hal yang sangat baik, sehingga anak-anak yang bermasalah, anak-anak yang punya masalah kesehatan, baik kesehatan jiwa, ini harus sudah dikonsuling dari awal, apa yang harus mereka lakukan bila nanti mereka akan menikah atau apakah mereka akan mempunyai anak nantinya. Contohnya, masih banyak kejadian di anak-anak dengan masalah kesehatan jiwa justru dimikahkan dan diharapkan bisa sehat kalau mereka sudah nikah. Ini 100 persen salah. Jadi, apabila didapatkan anak-anak bermasalah seperti ini, seharusnya sudah dikonsulingkan dari awal dan dirujuk sehingga keluarga paham apa yang harus dilakukan pada anak-anak dengan kelaimanan jiwa, dengan debil, misalnya dengan IQ yang tidak memadai, bahwa kalau mungkin dilundungi, kalau mungkin dilundungi dari kemungkinan dia mendapatkan masalah dengan merendahkan laki-laki dalam kesehatan itu sangat besar, sehingga kalau dia menikah, dia harus tahu, dia harus mencari pasangan nikah yang bisa mengelola rumah tangganya. Bukan hanya sekedar menikah karena dasar cinta, tapi menikah harus pada dasar bahwa ada unsur kemimpinan dan kemampuan memimpin pada suami. Sehingga kalau suaminya belum mempunyai pekerjaan, masih sangat muda, memang sebaiknya kita bisa memberikan konseling pada keluarga mereka belum layak untuk menikah, apalagi punya anak. Preventive persiapan peranikah termasuk busy, fisik, dan sebagainya, termasuk imunisasi, dan termasuk konseling perencanaan kehamilan. Kalau tidak bisa ditangkap, tidak dilakukan pada sekolah, kita berharap bisa dilakukan pada saat mereka mau menikah, tapi kalau buru sudah menikah, maka harus ada selalu mengingatkan para ibu ini, pasangan usia subur, untuk tidak lagi melakukan perencanaan kehamilan kalau keluarganya belum siap. Konsultasi kesehatan yang lain adalah konsultasi yang kuratif dan rehabilitatif. Jadi selain menidentifikasi adanya masalah kesehatan maupun kesehatan jiwa, maka dilakukan juga tindakan kuratifnya, bagaimana untuk kita telaksanai dengan melakukan rujukan. Suplementasi gizi juga adalah hal yang sangat penting, termasuk pemberian tablet cat besi, asam folat, dan sebagainya. Nah, kita sebetulnya sudah mempunyai buku revisi dari buku KIA, yang nanti akan sampai juga kepada Bapak Ibu di Puskesmas, dalam buku KIA ini sudah ada peran tambahan dokter umum untuk pertemuan, dan peran di buku KIA ini untuk pemeriksaan dokter umum itu adalah pada awal kehamilan dan pada akhir kehamilan. Tapi pemeriksaan awal kehamilan dapat juga dipakai untuk pemeriksaan pra-kehamilan. Setiap hamil, selainnya kita lakukan pemeriksaan seperti yang ada di buku KIA ini. apa yang dilakukan? Ini sudah ada tuntunannya, pemeriksaan selalu. Tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas. Kenapa? Ibu yang sudah punya anak, kadangkali dia berubah tadinya berat badannya ideal, sekarang menjadi obes. Dan dia diharapkan pada kondisi obesitas, dia memperbaiki dulu berat badannya sebelum dia boleh hamil lagi. Kemudian umum juga bertambah, sehingga kita harus tanyakan riwayat kesehatannya. Hipertensika, jantung, tiroid, dan sebagainya. imunisasinya, kemudian dilaku berisiknya, dimulai riwayat berlaku satu bulan sebelum hamil. Jadi saya lihat form ini bisa digunakan untuk melakukan screening atau melakukan pemeriksaan pada pasangan yang mau menikah, terutama yang perempuannya, karena ada juga riwayat penyakit keluarga, pemeriksaan khusus, walaupun periksa dalam, kita tidak lakukan pada pasangan yang mau menikah. Ini dilakukan tiap kali hamil. Contohnya, mereka datang kuat bidan atau dokter untuk berhenti kontrasepsi, angkat ayu dilepas implan. Maka jangan lupa lakukan evaluasi kesehatan untuk bisa memberikan counseling bu, ibu kan masih kondisi kesehatannya belum baik. Kalau boleh, angkat atau stop KB-nya ditunda dulu. Ibu saya rujuk dulu untuk supaya kondisi kesehatannya lebih baik. Jadi kalau ada yang minta untuk KB, jangan sehat. Karena begitu dia stop KB, sangat mungkin dia nanti untuk hamil. Nah, pemeriksaan fisiknya pun di buku KIA ini sudah ada apa yang harus diperiksa. Mulai dari konjung tifa, sklera, leher, bahkan ada USG-nya kalau dia sudah hamil. Tapi pada ibu yang belum hamil tidak perlu dilakukan USG, tapi perlu dilakukan pemeriksaan laboratorium. HB, gula darah, termasuk triple eliminasi yang memasukkan hepatitis, sifilis, dan HIV. Jadi rekomendasinya bisa kita berikan apakah dia layak hamil atau tidak. di screening pre-eklamsi juga bisa dilakukan bahkan sebelum hamil. Kalau dia punya risiko tinggi pre-eklamsi, ada satu yang ada di garis merah, contohnya ibu dengan obesitas, jadi bahkan sebelum hamil IMT-nya sudah lebih dari 30, maka kita anjurkan dia untuk memeriksakan diri dan melakukan upaya menurunkan badannya. Begitu juga kalau dia punya diabetes, maka kalau dia diabetesnya dan ditanyakan pada dokter yang penyakit autoimun, keguguran berulang, ini adalah hal-hal yang harus ditanyakan bahkan sebelum hamil. Nah, form ini semua ada di dalam buku KIA baru dan sebetulnya bisa digunakan, termasuk menentukan IMT, In Tubuh. Saya faham tidak membutuhkan perhitungan yang harus pakai kalkulator, tapi dengan grafik ini mudah sekali. Misalnya ini, tinggi dalam meter. Kalau ibu yang pedangnya hanya 1,55 atau 1,60 cm, ini adalah garisnya, dan beratnya sekarang adalah 80 kg, kita lihat titiknya, 80 kg dan 1,60 kg, maka kita bisa lihat bahwa IMT-nya ditutupkan di golongan obesitas. Ini pasti BMI-nya di atas 30 atau IMT. Nah ini dengan mudah kita bisa menentukan IMT yang tergolong tergolong ob grafik 155 dan sekarang berat badan saya 80, maka kalaupun kita berat badannya hanya 70, katakanlah 65, kalau tingginya 155, ini sudah tergolong overweight. sebaiknya seorang ibu hamil bila dia berada dalam BMI atau IMT di bawah 65. Jadi tidak kategori, apa artinya kalau tinggi badannya 160, kita berharap berat badannya tidak 60 kg atau 62 masih boleh, tapi kalau bisa tidak lebih dari 60 kg. kita bisa lihat titik yang kuning adalah titik yang sehat. Cara mudah, kemudian daftar penyakit yang perlu dirujuk tadi itu, kalau kita dapatkan ada penyakit infeksi, DM, dan sebagainya, maka dia harus dirujuk. Kemana dia harus dirujuk? Dari dokter umum, diharungan, atau spesialis hamil. Contohnya tadi, diabetes ke spesialis penyakit dalam misalnya, nah ini adalah kapan kita harus rujuk, kalau dia anemia, selain ke, kalau dia belum hamil, kita rujuk ke penyakit, seorang dokter penyakit dalam dapat mencari penyebab anemianya. Kemungkinan besar sih betul kurang gizi, tetap kurang zat besi. Kurang zat besi bisa disebabkan oleh tuberkulosis dan sebagainya. Sehingga ibu dengan anemia tidak boleh dulu hamil sebuah kehamilannya. Nah, kalau ini didapatkan saat posyandu, didapatkan oleh bidan atau oleh rujuk nanti dokter yang akan memutuskan apakah dia harus dirujuk ke spesialis mana. Jadi, peran kerjasama antara dokter, bidan, praalis sangat-sangat diperlukan pada masa prakonsepsi. Nah, baiklah Bapak Ibarian, ini mungkin secara sederhana, secara ringkas yang saya sampaikan pada acara hari ini. Saya paham bahwa sangat dibutuhkan ada ada pelatihan mungkin untuk dokter baik bidan maupun perawat sehingga mendapatkan kompetensi yang baik untuk dapat melakukan pelayanan prakonsepsi. Tadi saya dengar dari Bu Erna, sudah ada buku panduannya, tapi mungkin pelayanan yang, apa, pelatihan yang lebih detil juga kita butuhkan atau pertemuan-pertemuan yang lebih detil sehingga kita bisa berkomunikasi bagaimana caranya untuk meningkatkan kemampuan bidan, dokter, perawat dalam melakukan pelayanan prakonsepsi di layanan kesehatan primer dan bagaimana mengatur supaya kerjasama dengan dokter spesialis maupun bidan dan perawat di layanan kesehatan rujukan juga bisa terjalin dengan baik sehingga ibu-ibu kita menjadi lebih sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.